Intro Anda kembali bersama saya Polina Jaru dalam Kompas Balikpapan Aksi Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Laut menjadi salah satu peragaan yang akan dilakukan pada latihan kesiap siagaan Komando Armada Timur tahun 2017 yang akan digelar pada hari Jumat di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur Aksi rel jam atau turun ke kapal menggunakan tali dan bergantung pada sotas tali di bawah helikopter diperagakan personil Kopaska TNI Angkatan Laut pada gelar di Kotor menjelang pelaksanaan latihan kesiap siagaan Kor Maratim tahun 2017 yang digelar Rabu Sore di Praeran Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur Selain itu, aksi manuver dari kapal motor Kipat Lamaru milik pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan juga diperagakan ketika berperan sebagai kapal pengintai dan pengalih perhatian lawan Bahkan manuver dari empat kapal perang canggih pada skenario pengepungan sebuah kapal yang disandera oleh pelaku teror juga diperagakan menjelang puncak pelaksanaan latihan perdana di wilayah timur Indonesia ini Dalam rangka kegiatan latihan kesiap siagaan operasional warma tim tahun 2017 Jadi apa yang dilaksanakan hari ini akan dilaksanakan persis saat pelaksanaan harinya yaitu hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 Untuk materi-materi yang dilaksanakan adalah kegiatan kontrak terorisme dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan kapal-kapal yang sedang dilaksanakan pembajakan dan aksi terorisme di kapal itu dengan menghadirkan pasukan khusus dari Satkom Pasca Kuarmatim dengan melaksanakan kegiatan BBSS, Mordin, Stabung, Pasruk, dan juga Junpur yang dilaksanakan dari helikopter dan juga dari pesawat CN212 Selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan di darat Setelah para perompak atau pembajak dan teroris ini sudah bisa dilumpuhkan dibawa ke dermaga dan ditanahani secara profesional oleh tim yang ada di darat baik itu dari Den Poma Lanal Balipapan dari Densus 88, Polda Kalimantan Timur dan juga dari satuan-satuan samping yang ikut membantu memberikan perlindungan dan juga pengamanan obyek-obyek vital nasional yang ada di Balipapan ini Selain untuk mengasah kemampuan personil TNI Angkatan Laut dalam memberantas aksi terorisme di wilayah perairan kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan rasa cinta tanah air terhadap warga Balipapan dan Kalimantan Timur Januari Swan Danu, Kompas TV Balipapan, Kalimantan Timur Tek informasi dari daerah lain Saudara nasib buruk dialami kedua orang pelaku pencurian ratusan kartu perdana paket data internet dan dua buah handphone di Samarinda, Kalimantan Timur Satu orang babak belur akibat dipukul masa sementara otak pelaku pencurian justru hilang tenggelam di sungai saat mencoba untuk melarikan diri Nasib apes dialami dua orang pelaku pencurian ratusan kartu perdana paket data internet dan dua buah handphone di Samarinda, Kalimantan Timur keduanya malah ditangkap memiliki kontor handphone yang digobol mereka selasa malam akibatnya satu orang babak belur akibat dipukul masa sementara otak pelaku pencurian justru hilang tenggelam di sungai Karangumus, Samarinda meski babak belur dihakimi warga pelaku bernama Dani Permana ini masih beruntung nyawanya masih tertolong karena sempat diselamatkan petugas kepolisian dari polosekta Samarinda Utara kedua pelaku pencuri ini tertangkap basah warga saat menjual kartu perdana paket data berbagai merek kepada pemilik kontor handphone yang sebelumnya mereka curi pada Senin pagi otak pelaku yang diketahui identitasnya bernama Arisandi hingga saat ini belum ditemukan ia justru hilang tenggelam saat berupaya melarikan diri dari kejaran pemilik kontor dan warga kepada petugas rekan Arisandi Dhani mengaku bahwa ia hanya diminta mengantarkan Arisandi yang merupakan pelaku pencurian dia lari nyebur ke sungai ya? iya nyebur ke sungai disitu belum petang kamu? apa ini? petang-petang sakitnya kamu kalau si Sandi ini taunya bisa bernang atau enggak? kalau itu saya kurang petang saya di sama warga kan tau-taunya bilangnya warga dia nyeplung ke sungai dia bilang sama aku begitu jadi tadi yang nangkap kamu yang punya kartu kota itu ya? apanya? yang nangkap kamu tadi siapa? yang punya kartu kota itu? yang lalu itu yang di tempatnya Pali yang kejadiannya itu itu dalam bentuk kartu perdana gitu? bentuk kartu perdana contohnya seperti ini aku bawa contoh satu oh kayak gitu ya? nah contohnya seperti ini jadi berapa banyak tadi? ada 500 pcs sama hampir hampir 2 pcs jadi korban ini tadi di pancing dulu mas ya? iya saya pancing dulu supaya dia tuh menjual lagi kartu gitu nah nah setelah dia terpancing dia sudah tertangkep orangnya jadi masyiknya tapi lewat dari teman ya? lewat dari teman Kanyitreskrim Polsekta Samarinda Ulu Iktawawan mengatakan kasus pencuran ini masih ditangani pihak polisian resort kota Samarinda sementara itu terkait satu pelaku yang tenggelam masih dalam proses pencarian timsar dan polisian hasil pencuran diketahui sebanyak 500 lembar kartu data baru dan 2 HP merek Samsung dengan total kurgen mencapai 30 juta rupiah satu orang tersangka dapat diamankan oleh warga dan masyarakat namun yang satu lagi melarikan diri dan menjeburkan ke sungai Karamumus sampai saat ini yang bersangkutan belum ditemukan masih dilakukan pencarian terhadap yang bersangkutan oleh timsar dan dari kepolisian waktunya itu murni kartu hanya ada pencuran Pak? 15, ulangi, 500 lembar kartu perdana per data dan 2 unit HP merek Samsung total kurgen sekitar 34 juta 500 ribu rupiah akibat perbuatannya membantu Arisandi, Dhani harus menjalani pemeriksaan petugas kepolisian Polsekta Samarinda Utara Arjiti Abdul Aziz, Kismin Jafar, Kompos TV Samarinda, Kalimantan. terima kasih terima kasih